Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial menambah NIP pada aplikasi Fpersonil kita langsung saja kita buka aplikasi Fpersonil langsung ke bagian pengaturan kita langsung ke bagian jam kerja tampilannya akan seperti ini sudah saya lalu buat langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik tambah diisi Senin sampai Kamis bisa saja untuk jam masuknya jam 7 jam pulangnya jam 12 jangan lupa untuk diisi dihitung satu hari jangan lupa untuk menjentang bagian ini karena kalau ini belum dijetang maka tidak bisa mengubah bagian ini durasi minimal dihitung setengah hari kerja diisi dengan 120 saja durasi minimal dihitung kerja penuh dari jam 7 sampai jam 12 5 jam 5 jam dikaliin 60 menit yaitu 300 menit langsung disimpan saja sudah diisi hari hari jumat kodenya J jam masuknya jam 7 pulangnya jam 10 dihitung satu hari ini tetap 120 menit dan ini dari jam 7 sampai jam 10 jam 10 3 jam 3 jam dikali 60 180 menit langsung disipan kalau sudah ada langsung saja untuk hari sabtu tetap jam masuk tetap untuk jam pulangnya jam 11 ini tetap 120 menit dan ini dirubah 240 menit oke sudah ada kita langsung close maka tampilannya akan seperti ini maaf ini tadi clear untuk mengisi maka 3 hari akan tampil Senin Jumat Sabtu langsung saja ke jadwal kerja normal nanti akan tampilnya seperti ini caranya tambah langsung diisi namanya covid kodenya C langsung diisi jam kerja sampai kamis sampai kamis hari Jumat diisi Jumat Sabtu sabtu karena jamnya berbeda untuk libur jangan dihentang yang dihentang hanya hari minggu dan libur umum saja langsung disimpan karena sudah punya saya sudah ada punya bapak ibu nanti langsung di saja langsung close nanti langsung bagian pegawai nanti di bagian NIP ini langsung diisi contoh seperti ini saja covid nya ini jadwal kerja diisi covid untuk tanggal mulai jadwal pengaturan NIP nya dimasukkan tanggal 13 saja diisi tempat dan tanggal lahir saja untuk jabatan karena ini masih belum diminta jadi dikosong saja seperti itu diisi saja pengangkatan untuk tanggal lahir nya 12 11 18 87 untuk jabatan tolong jangan diisi karena isinya manager dan staff karena belum diatur jadi untuk dikosongi saja untuk guru-guru yang masih belum punya NIP dikosongi saja tidak salah mungkin itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh